Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan pikku minjadi ya babi wa mutaba'ati ma'anku ocikku mariam meriumi channel elio mandenatasi japanes mikkun yaitu roti susu jepangke rasanya empuk sekali arjukku wa takarubil mutaba'ati mariumi mari ngembil yuk yami yami hai oke lagi hari ini saya mau bikin roti manis jepang ya oke di sini ada terigu protein tinggi 350 gram ya gula pasir 35 gram pernipan 5 gram susu bubuk 15 gram oke kita aduk dulu yang kering-keringnya ya Bismillahirrahmanirrahim di sini ada susu cair 50 gram ya air putih suhu ruangan ya 170 gram kita aduk pakai tangan ya Bismillah sampai setengah kalis ya guys nah ini udah setengah kalis ya guys seperti ini lalu di sini ada mentega 40 gram ya guys susu kental manis 24 gram garam 4 gram garam 4 gram di ulinin sampai kalis ya guys ini mau saya pindahin ke sini ke meja kerja oke oke lah guys nah ini udah kalis ya Masya Allah ini udah lembut seperti ini tuh kan ini saya adonin ya ulinin sampai 5 menit ya kalian kalau mau pakai mesin juga silahkan ya nah sekarang mau saya bagi Bismillah sebenarnya saya tuh ada mesin guys cuman kalau baru segini gitu saya tuh enakan ngerjain pakai tangan guys sambil orang raga nah ini mau kasih warna ya biar nanti rotinya cantik nah ini lah guys yang ini tutup dulu ya biar nggak kering ini mau saya kasih warna merah sedikit aja kalian kalian kalau nggak mau pakai warna juga silahkan ya guys itu menurut selera ya nah seperti ini kita ulinin lagi oke lah guys nah ini yang merahnya udah jadi ya kita ambil lagi yang satunya ini mau pakai warna hijau nah ini lah guys yang hijau ini mau pakai warna bunga nah ini lah guys yang ongo udah selesai tinggal satu lagi perjuangan ini mau dikasih warna biru oke lah guys nah ini yang biru udah ini ya udah beres kita istirahatan seperti biasa oke oke selamat menikmati kita istirahatkan 30 menit oke oke lah guys nah ini udah 30 menit ya kita buka ini masya Allah tabarakallah udah ini ya oke kita ambil satu persatu ya kita tutup dulu nah kita bagi kempeskan dulu ya kali ini saya mau nimbang ya ditimbang bismillah mau ditimbang 40 gram nah ini 40 segini guys oke lah guys nah ini udah tadi ini ya udah ditimbang ada yang besar apa ada yang lebih dari 40 ya karena tadi waktu dibulutinnya nggak saya tipang apa-apa nah kita apa digulung seperti ini biar bulat gitu guys kasih minyak sedikit sekarang sekarang saya mau pake loyang yang ini ya ukuran ini guys bierta ma bulat lagi seperti kura boleh ya guys oke lah guys nah ini udah saya tata semuanya ya kita masukin lagi ke plastik ya diistirahatkan lagi ya 25 menit oke lah guys disini saya mau bikin isiannya ya krem kester atau plak ya nah disini ada susu cair 250 ml nah ini dipanasin ya sampai mendidih diaduk-aduk dulu ya oke nah tunggu sampai mendidih nah setelah itu guys kita sediakan mangkok ya disini ada kuning telur 2 butir ya bismillah gula pasir 20 gram sejumput paneli nah ini ada tepung maizena ya ini 15 gram bismillahirrahmanirrahim nah setelah itu guys ini air susunya udah mendidih ya kita siramin sedikit ya ini maksudnya biar gak ngegumpal gitu guys ya nah setelah aduk benar-benar merata kita kembalikan lagi ke sini ya jadi dimasak lagi ya guys sampai mengental lalu disini ada mentega 25 gram nah kita panasin lagi ke kompor ya kita aduk-aduk sampai menental ya guys nah seperti ini guys ya kelembutannya kekentalannya kita matiin nah kalian kalau pengen lebih lembut lagi ya lebih halus gitu ya boleh kalian blender ya setelah dingin ini ini apa plaknya di blender begitu guys atau mau begini aja juga udah oke oke aja ya guys oke lah guys nah ini udah 25 menit ya insya Allah udah buka nih mengembang sekarang mau saya taburin ya pakai terigu bismillah taburinnya tipis aja ya guys oke kita open ini mungu saya taruh 25 menit ya guys nah ini tadi apa plaknya ya saya blender nah kalau di blender tuh halusnya seperti ini guys ya nah kita masukin ke plastik ya nah 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!